Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga penonton channel School Organic Tutorial Lestarikan Alam Dalam Lindungan Sang Pencipta Di video kali ini kita akan berdiskusi tentang air hujan Mitos atau fakta Apabila tanaman diguyur hujan sebaiknya disiram kembali dengan air biasa Sebelum kita mengambil kesimpulan tersebut Mari kita mengenal air hujan dari segi pandangan mitos Sekali lagi pandangan mitos Menurut pakar hujan, hujan bisa terkontaminasi jad pulutan Yang mana hal ini berbahaya bagi kesehatan dan tubuh Seorang ilmuwan terkemuka Dr. Wang Kiang Chung Pakar Kesehatan Pernapasan dari Mwens Elisabeth Hospital Singapura Mengatakan kontak air hujan dengan jad pulutan di udara dapat memicu fenomena yang disebut sebagai hujan asam Sehingga tidak tepat jika muncul anggapan hujan yang turun dapat menghilangkan polusi yang ada di udara Justru sebaliknya saat musim hujan berlangsung Polusi udara dapat mengakibatkan hujan asam yang sangat berbahaya untuk lingkungan dan juga bagi kita Dijelaskan Dr. Wang Hujan asam mengandung tingkat hidrogen yang sangat rendah Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan Selama hujan asam berlangsung gas yang terkandung di dalam atmosfer dapat menghasilkan partikel sulpat dan nitrat halus Ia menyebut ukuran partikel ini sangat kecil dan sangat mungkin terhirup oleh makhluk hidup Jika terhirup masalah kesehatan yang timbul dapat mempengaruhi jantung dan paru-paru yang memicu penyakit serangan jantung, asma dan prokitis Ilmuwan Dr. Ahmad Paudi MSC mengatakan ada baiknya mandi setelah hujan-hujanan Alasannya membilas tubuh dari air hujan yang kini sudah terkontaminasi polusi Sebaiknya mandi setelah hujan-hujanan karena air hujan mengandung polutan Apalagi dengan kondisi langit yang penuh polusi seperti ini perlu dibilas Setelah itu segera keringkan diri kalau tidak mau terjadi demam Oke, kita mengenal hujan melalui fakta Sebagaimana dipirmankan dalam kitab suci Al-Quran yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang diketam Quran Surah Qab ayat 9 Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer Menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh tiba di daratan Dalam Islam jika ditelah lebih jauh Hujan merupakan karunia dan hikmah luar biasa dari sang penciptaan Dalam air hujan terkandung 99% masa H2O Serta unsur terlarut seperti nitrogen dalam bentuk nitrat Hal ini menunjukkan bahwa air hujan punya peran penting Dalam mentransfer nitrogen dari langit ke tanah Melalui air hujan tanaman bisa menyerap kandungan nitrat Yang diperlukan untuk proses metabolisme Kesimpulannya air hujan yang jatuh terutama di areal Yang sangat tercemar Oke ada kalimat tercemar Atau bersentuhan dengan kontaminan Seperti pulutan, kotoran hewan, atau logam berat Mungkin tidak baik untuk dikonsumsi Air hujan memiliki kandungan Uap air atau H2O yang bermanfaat untuk tanaman Karbon, asam nitrat, garam, asam sulpat Selama itu masih terukur dan tidak terkontaminasi Maka air hujan adalah golongan air yang paling baik Manfaat air hujan bagi kesehatan Mengobati masalah pencernaan Mengandung pH alkalin yang baik untuk tanaman Dan makhluk hidup lainnya Tidak mengandung florida dan klorin Menyehatkan kulit Menyehatkan rambut Anti kanker Menghilangkan stres Manfaat air hujan bagi rumah tangga Menyiram tanaman Bismillahirrahmanirrahim Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagai dari akibat yang mereka lakukan Jadi pada dasarnya hujan itu rahmat Air hujan adalah air murni yang sangat baik Kerusakan tercemarnya air hujan Karena Karena apa? Kalau kalian memiliki pendapat kalian Silahkan isi kolom komentar video ini Kalau air hujan mengandung polutan beracun Apakah bisa dinetralisasi? Kita akan bahas di video berikutnya Dengan judul pembahasan Biosaka alternatif menetralkan polutan air hujan Di episode kedua Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Berikan dukungan dan masukan di kolom komentar video ini Terima kasih sudah mendukung channel ini Merdeka Terima kasih sudah menonton video ini